Arogan lawan arus di tol, Oknum TNI Ciut ditangkap polisi. Tabrakan beruntun terjadi di jalan tol layang Mohamed bin Zayed dari arah Jakarta ke Cikampek, Sabtu pagi beredar di Medsos. Informasi mengenai kecelakaan ini beredar di media sosial. Dalam video di Twitter yang diunggah akun ad Bukan Itu Tapi, terdapat sejumlah mobil menepi. Di belakang deretan mobil yang diduga terlibat kecelakaan, terdapat satu kendaraan polisi dan jasa margah. Dalam video yang diunggah itu, ada salah satu dari mobil merah yang mengalami kerusakan pada sisi belakang kanan. Selain itu, sejumlah penumpang mobil yang terlibat kecelakaan itu keluar dari kendaraannya. Mereka ada yang berdiri dan duduk di tepi jalan tol itu. Pengemudi mobil berinisial GDW ditangkap polisi terkait kecelakaan beruntun yang melibatkan sejumlah kendaraan di tol layang Mohamed bin Zayed dari arah Jakarta ke Cikampek. GDW merupakan anggota TNI yang mengemudikan mobil melawan arus di tol itu hingga menyebabkan kecelakaan. Ia betul anggota TNI, pujar kanit Gakum Satlantas Polres Metro Bekasi Ibtu Carmin. Namun demikian, Carmin mengaku tidak mengetahui asal satuan anggota TNI itu. Ia mengatakan, saat ini, GDW telah diserahkan ke Kodam Jaya berikut kendaraan yang digunakan saat kecelakaan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!